Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Imam Ustaz Sheikh Umar bin Ahmad Barajah berkata dalam kitab ini Bismillahirrahmanirrahim Ahmad adalah seorang anak yang kecil Nah kalau kecil ini bisa diperkirakan antara umur sekitar 7 sampai 10 tahun Lakin nahu adibun Akan tetapi dia adalah seorang anak yang beradab Orang yang terdidik Orang yang memiliki etikanya Sikap sopan santunnya Nah ketika dia sudah diajarkan oleh bapak dan ibu gurunya di sekolah Nah karena hasil itulah dia menjadi anak yang beradab Karena hasil didikan dari para gurunya Dan tidak lupa ketinggalan dari orang tuannya Dan karena itulah dan karena inilah Dia Ahmad itu dicintai oleh ayahnya Dia juga Ahmad ini adalah sangat senang Sangat mencintai Sangat suka Bertanya dari setiap sesuatu yang ia tidak bisa dipahaminya Nah artinya apa? Ahmad ini pun disamping disayangi oleh orang tuannya Orang yang beradab Dia juga gemar bertanya kepada orang tuannya Apa hal-hal yang ia tidak ketahui Nah artinya apa? Memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi Makanya sebagai orang tua Juga kita dengarkan apa pertanyaannya Walaupun misalkan pertanyaan agak sepele Namun kita bisa bersedia menjawabnya Supaya kita menghargai anak-anak kita Adik-adik kita ketika ditanyakan sesuatu yang kurang bisa dipahaminya Suatu hari Mereka Ahmad berjalan-jalan berserta Ayahnya di perkebunan Maka Ahmad itu melihat ada pohon mawar yang indah Ada bunga mawar yang mana elok rupanya Cantik warnanya Ada yang warna merah Ada juga yang warnanya putih Nah begitulah karakteristik dari bunga mawar Nah akan tetapi Bunga mawar tersebut Dalam keadaan bengkok Entah itu dahannya Ataupun batangnya dalam keadaan bengkok Maka Ahmad itu bertanya Alangkah cantiknya ini pohon Alangkah eloknya ini bunga Tetapi mengapa dia pohon mawar itu bengkok Duhai ayahku Duhai ayah anda Maka ayahnya menjawab Karena tukang kebun tersebut Tidak rutin Tidak rajin Untuk meliharanya Atau merawatnya Dengan meluruskan pohon tersebut Dari waktu tunasnya Waktu dari sebelum Pohon mawar itu tumbuh Dia tidak Dia membiarkan Pohon bunga mawar tersebut itu Dalam keadaan bengkok Fasorat mu'wajatan Maka jadilah Pohon atau bunga mawar itu tersebut menjadi bengkok Maka Ahmad pun Menyahut atau menjawab Sebaiknya kita luruskan Kita perbaiki sekarang Ayahnya pun tersenyum Ayahnya pun tertawa Mendengar ucapan dari Seorang anak kesayangannya Dan ayahnya berkata kepadanya Itu tidak akan bisa terjadi Wahai anakku Tidak akan mudah Wahai anakku Karena pohon mawar itu Sejatinya sudah tumbuh besar Tidak bisa diperbaiki lagi Dan keras akan batangnya atau dahannya Jadi untuk membengkokkan pohon mawar tersebut Tidak bisa dipaksakan untuk lurus kembali Kalaupun bisa Itu pun dalam keadaan masih Masih dalam Bisa dalam keadaan tumbuh Itu pun nanti bisa Condongnya ke kiri Condongnya ke kanan Dan seterusnya Kalau kita tidak Merawat sejak Dari mawar itu tumbuh Maka pohon tersebut Akan menjadi lurus Dengan bantuan Istilah katanya adalah Pakai turus Nah seperti itulah Bagazali kalualadu Maka Syekh Umar bin Ahmad Barajah Memberikan pesan Seperti itulah Wahai anakku Jikalau Dia tidak memiliki etika Dari waktu kecil Tidak akan mungkin Bisa memperbaiki Tata keramanya Di waktu dewasanya Jadi Ada adikku sekalian Anak-anakku sekalian Yang dirahmati Allah SWT Perhatikanlah Kata-kata tersebut Kalau kita Bisa Mendidik diri kita Atau dididik oleh guru kita Supaya Menjadi pribadi yang lebih baik Maka sekarang itu juga lah Wahai anakku sekalian Dari kecil Dari sekolah SD Dari madrasah ibtidaiyah Sekarang juga Kamu harus memperhatikan Apa-apa Adab Yang diberikan oleh Ayah Ibu kita Dan bapak Ibu guru kita Anak-anakku sekalian Ada adikku sekalian Yang dirahmati Allah SWT Begitu Luar biasa Indah Kata-kata beliau Menjelaskan Perumpamaan Orang yang beradab Orang yang beretika Orang Seorang Anak itu Ketika Dibiasakan Untuk bertata Kerama Dengan Ketika Berangkat sekolah Cium tangan Ketika kita Berhadapan dengan orang tua Harus hati-hati Bersikap Sopan santun Insya Allah Dewasanya Kamu akan menjadi Orang yang terhormat Dan orang yang Dicintainya Sebaliknya Ini yang harus Kamu perhatikan Wahai Anakku sekalian Wahai Sejak kecil Dibiarkan Untuk berbuat Semaunya Berkata-kata Sonoma Apalagi Sampai Mengganggu temannya Suka bertengkar Nanti Dewasa Akan mengalami Hal yang serupa Akan sulit kita Memperbaiki diri Nah Kecuali kita Betul-betul Menyedihkan Kesalahan Hanya Hidayah Dari Allah SWT Hanya pertolongan Dari Allah SWT Yang bisa Akan merubah Perbaiki Memperbaiki Perilaku kita Oleh sebab itu Anak-anak sekalian Anak-anak sekalian Mulai dari sekarang Perbaikilah Adat kita Harus Menanamkan Di hati kita Sopan Santut Dan Memilih Berjiwa etika Dan berakhlak Mulia Sekarang juga Agar nanti Kehidupan Di masa depan Nanti Kamu akan Menjadi Orang yang Bermanfaat Orang yang Berguna Bagi agama Nusa dan bangsa Dan terlebihnya Harus bermodalkan Dengan Menuntut ilmu Yang wajib Yang fardu'ain Di sekolah Atau madrasah Atau Di Lembaga-lembaga Pendidikan Seperti Madrasi dunia Seperti Taman Pendidikan Al-Quran Kamu harus Kamu harus ikuti Dan Mendengarkan Apa yang disampaikan Oleh Bapak Ibu guru Dan Ustadz-ustadahnya Dan Para Tuan guru Yang Membimbing Kita Memperbaiki Kepribadian Kita Ini Saja Yang Saya Sampaikan Buat Anak-anakku Buat Adikku Sekalian Yang Telah Menonton Ini Dan Kepada Ayah Dan Bunda Harap Untuk Mendampingi Anak-anak Kita Agar Bisa Menyimak Video Ini Untuk Sama-sama Belajar Membinan Dan Memimpin Akhlak Kita Akhiru Kalab Wallah Muafi'ilakum Tariq Wallah Alham Bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh